Intro Perajin tas di sentra tas Truko Kendal mulai bangkit setelah lesu dan terpuruk selama 3 bulan akibat pandemi COVID-19. Pesanan tas menjelang ibadah haji yang menjadi andalang perajin sirna setelah ibadah haji dibatalkan. Kini perajin tas mulai bangkit setelah mulai dilonggarkannya kegiatan masyarakat. Liputan tersebut sekaligus menyudahi jumpa kita dalam kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui kanal TVKU Digital dengan tayangan yang lebih bening dan live streaming di tvku.tv. Saya Mira Azara dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy. Hampir 3 bulan lebih, perajin tas di sentra tas Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal lesu bahkan nyaris terhenti. Sejumlah pesanan tas dibatalkan saat pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas di luar rumah. Pesanan yang dibatalkan selain tas kesehatan, juga pesanan rutin setiap musim haji ikut dibatalkan. Perajin kini hanya membuat tas yang dijual umum di pasar dan tidak banyak menerima pesanan seperti pada masa sebelum pandemi. Salah satu perajin tas, Lee Smart Diati, mengaku. Saat ini pesanan membuat tas sangat sepi, namun demikian ia tetap bertahan dengan membuat tas yang dijual untuk umum dan dijual di pasar. Biasanya pesanan di musim haji adalah tas besar ukuran 20 inci dengan harga 350 ribu rupiah tergantung bahan dan kualitas. Namun kini perajin mulai bergeliat meski tidak banyak. Pasalnya pesanan tas mulai ada seiring berjalannya tahun ajaran baru dan mulai dilonggarkannya aktivitas di luar rumah. Kalau musim sekolah biasanya tas sekolah TK, PAUD, SD, MI itu biasanya kalau musim sekolah. Perajin tas lainnya, Mus Mus Lika mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 diakui pesanan hampir tidak ada dan sebagian besar dibatalkan. Namun jelang tahun ajaran baru, mulai ada pesanan pembuatan tas anak sekolah, mulai dari PAUD sampai siswa Madrasa Ibtidaiyah atau MI. Tas sekolah itu mulai dari TK PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA itu di sawah masih tetap berjalan. Karena itu merupakan sudah kurkulum, barangkali sudah jadi kurkulum, jadi itu sudah biasa kami buat. Sangat terbantu sekali sih memang dari itu. Kemudian yang ketiga dari ALKES. ALKES itu se-Indonesia, itu kita bikin beberapa paket untuk tasnya atau bagnya yang buat paket alat kesehatan itu sempat tertunda juga. Karena untuk tahun ajaran yang di fakultas sana itu kan banyak semua perguruan tinggi se-Indonesia yang di bidang kesehatan itu sempat tertentu dengan adanya COVID ini. Jadi untuk pemesanan sudah MOU, tapi untuk diundur sampai dengan batas waktu, barangkali nanti di tahun ajaran atau kurkulum di perguruan tinggi. Perajin Tas di Sentra Tas Truko berharap virus corona segera hilang sehingga para perajin bisa kembali melakukan usahanya dan tidak dibatasi ruang geraknya. Terima kasih telah menonton!